Andai kan ada beneran Pasti Pasti ada orang Yahudi itu Yang mempunyai iman Yang mirip-mirip lah Seperti Mesianik itu orang Yahudi Ya bagaimana pemahannya Itu orang Yahudi Berarti Anggaplah itu yang mendekati Mereka saja yang tidak banyak Kan yang mendekati kebenaran Seharusnya mereka Kenapa mana Kristen Maksudnya gimana Iya misalnya Yang punya keimanan seperti itu Mesianik Ya kenapa bukan itu saja Yang mendekati kebenaran Seharusnya mereka Bukan seperti Kristen Apa bedanya Mesianik Mereka menyebabkan Yesus Sebagai daftar dari Bapak Bagian dari Bapak Yang Ya coba deh buka deh Di kejadian Sakan orang Dari dunia ke surga Carikan saya hari ini saja Tidak ada Hanya Yesus Kristus Maka dari itu dia disebut Ketika Allah mengutus Nabi Maka Nabi itu pasti menerima ajaran Dari Tuhannya Walaupun Yesus gitu Ketika ajaran itu disampaikan Mereka percaya beriman Ini yang selamat Gitu deh Makanya coba hidup yang kekal itu Kalau kita pakai dalil ucapan Yesus Menyembah Sabah Mentuhankan Sabah Hidup yang kekal Begini Saya jelasin ya Yohanes 17 Ayat 3 Iya saya jelasin Yohanes 17 Ayat 3 adalah senjata Yang selalu digunain Saya kan gunakan itu Yesus bagian dari Allah Yang dia suruh kalian Sembah satu-satunya Dia bagian dari Allah itu Ya Bapak pakai ayat Iya silahkan Baca Saya bacakan ya Saya bacakan ya Dalam iman Kristen Menjelaskan Bapak Putra Atau Firman Dan Roh Kudus Adalah Allah Adalah Bapak Dalam satu hakikat Jadi saya gunakan Yohanes 17 Ayat 3 Yohanes 17 Ayat 3 Inilah hidup Yang kekal itu Yaitu Bahwa Mereka Kenal Engkau Engkau disini sama Allah Allah disini Allah disini Mempunyai tiga pribadi Ini bukan Al-Quran bro Iya Itu Itu Yohanes 17 Allah disini Allah disini Mempunyai tiga pribadi Ada Bapak Ada Firman Dan ada Roh Kudus Yang sampaian baca itu Yohanes 17 3 Iya Oke Bagaimana bunyinya Mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan Apa terus Dan mengenal Yesus Kristus Kemanusiaannya Sebagai Mesias Kemanusiaannya Iya Berarti Yang diutuskan Ya Makanya Jangan pernah Pisahkan Kemanusiaan Dan keilahian Yesus ini Menggunakan Namaku Dan berdoa Dengan nama Kita hanya Meminta Kepada siapa Bagus Saya juga gitu Karena saya Tidak apa Siapa disini Yosua Hanasarai Wemelek Iya Ya utusannya Allah Tugasnya penyampai Firman Kepada seluruh Alam semesta Kan gitu Nah coba Kamu bisa Tidak jawab Langsung pakai Dalil nanti Kalau saya ditanya Tuhanku Allah Allah Tidak Tuhan Selain Allah Itu menyebutkan atau tidak Itu menyebutkan atau tidak Itu bukan Tauhid loh Tauhid itu satu Kata kalian ya Saya Iya Sekarang gini aja ya Melalui Ajaran Yesus ya Saya nanti Pakai Pakai ajaran Yesus Langsung Coba saya nanya kamu Siapa Tuhan kamu Yang menciptakan Langi dan bumi Di dalam kekristenan itu Nah di dalam kristenan Makanya kalau Islam itu Menyampaikan itu Enak Tidak ada Amdegu atau apa Tidak ada Siapa kamu nanya ke saya Gini 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 Gimana Di dalam PL itu Menceritakan Tempat di dalam PB Cari Yesus Kristus Yang adalah bagian Dari Bapak yang disebut Logos atau dafar Yang turun menjadi manusia Yang hidup di tengah-tengah kita Seperti itu Jadi jangan pernah Menggabungkan PB Dengan PL Lalu Apa namanya Mengkontradiksikannya Karena Kedua Kita ingin menceritakan Pribadi-pribadi Gini gak Pak Pribadi-pribadi dari Tuhan Biar dia ada panjang-panjang Ini aja Kalau saya Pakai ajaran Islam Itu mudah banget Bahkan kalau saya Pakai ajaran Yesus Mudah banget Untuk menjawab itu Ya Satu contoh Menurut Yesus Tuhan yang benar Siapa Gitu aja Ayo siapa Menurutnya Gini loh Kita harus Berbicara dalam Gini Kita bertindak Kita harus berbicara Dalam iman Dalam iman Kristen Ada tiga pribadi Tuhan Ada Bapak Ada Akutra Ada Rokudus Gak bisa Gak bisa memasukkan Tunggu dulu Gak bisa memasukkan Ajaran dari Islam Membahas Bible Karena pasti kalian tolak Di dalam kekristenan Itu ada tiga pribadi Bapak Dalam satu hakikat Dalam satu hakikat Ketuhanan Bapak adalah Hakikatnya adalah Tuhan Firman hakikatnya adalah Tuhan Dan Rokudus hakikatnya adalah Tuhan Dalam satu hakikat Udah kawan Jangan panjang-panjang Nanti saya santap Gini Gini kawan Coba yang Yang jelas ya Kalau itu kan Menurut Kristen Saya langsung Langsung Ajaran Yesus Ketika dia di bumi Ya Ketika ditanya Tuhan yang benar Tuhan Yosaya Apakah langsung gitu Enggak Dia katakan Karena Dia ditanya Sama orang Yahudi Yang ingin membunuhnya Maka dia harus katakan Maka dia jelaskan Pelan-pelan Kepada orang Rabbi-Rabi Yahudi Dengar dulu Tanta Ketika Yesus mendatangi Gereja-gereja Yahudi Kita pakai gereja aja ya Gereja-gereja Yahudi Gak ada Gak ada Sinagog itu Jangan ngawur kamu Yaudah Kalau gitu Kalau kamu Gak ada Saya gunakan sinagog Mana-mana Kalau tulisannya Iglesia Mana Ketika Oke Indra Mose Saya gunakan sinagog Bapak Saya maunya sih Sebenarnya Apa sih Bedanya Sama aja Ya bedalah Semarang aja Mana mau Bilih masuk ke Tempatmu Gak bisa Perlu Perlu dipahami ya Ketika Yesus masuk ke sinagog Dia bukan berdoa Bukan Tidak ada tertulis Yesus masuk ke dalam Sebuah sinagog Lalu menentukan Kepalanya Berdoa Tidak pernah Dia menentang Ajaran Rabbi-Rabi Yahudi Yang menyalahi Ajaran Musa Dan orang-orang Yang dipilih Tuhan Jadi Semua Ajaran dari Yahudi Itu salah Maka Yesus datang Masuk ke dalam Situ Dengar dulu Saya bukan bilang Musa yang salah Saya bukan bilang Nabi-Nabi yang salah Tapi Cara menjelaskan Dari Rabbi-Rabi Manusia ini Maka Yesus katakan Celakalah kalian Alitaura dan orang Parisi Bicara surga Tidak tahu surga Itu kata Yesus Bukan kata saya Kalian menyulitkan Orang masuk Kedalam Ayatnya mana Ayatnya Itu Matius kawan Saya Bicara Bukan Bukan Ayatnya Saya mau cek Dari bahasa Yunani Seperti itu Jadi Itu yang betul Jadi selama ini Orang Rabbi-Rabi Yahudi Ini Sudah menyalahkan Atau Sudah Mengajarkan Sesuatu yang Salah Tentang Ajaran Musa Yang benar Adalah Yang Yesus Kata Abraham itu Saat ini Sedang Melihat saya Dan Sangat senang Saya kata Seperti itu Memang senang Mengajaran para nabi Sama Mengajaran Tauhid Yang tidak senang Itu Yesus Melihat kamu Suasa Ya benar Gak senang Ini kok Menyimpang Dia Benar 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 Kecewa Kamu tahu gak Gini Kata Yesus itu Aduh Anies Suasa ini Wong saya Datang Mengenangkan Tuhan Mana saya Yang diduhankan Gitu Cocok sekali Gini ya Kalian lihat Yohanes Pembaptis Atau Yohanes Pembaptis itu Ibunya Saat Maria Mendatanginya Dia katakan Seperti Betapa Bahagianya Diriku Didatangi Oleh Ibu Dari Tuhanku Sebelum Bahasa Aslinya Belum Lahirnya Yesus Kristus Ayatnya Mana Kita cek Bahasa Yunaninya Sudah Tidak Jaman Lagi Kita Sudah Membaca Sudah Katam Jadi Gak usah Buka Ayat Katam 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 Bukan Katam Dola Diketawa Hatam Fatah Diakhiri Dengan Hatam Fatah Itu Membuka Hatam Menutup Berarti Telah Selesai Kalau Kamu Dola Kamu Buta Amu Gak Bisa Baca Yunan Ini Kok Bilang Hatam Dola Tertutup Itu Baru Bener Cocok Itu Saya Sebenarnya Genggak Genggak Seperti Ini Berarti Sudah Mulai Terguncang Loh Genggak Genggak Orang Kalau Dengar Debatnya Kamu Dengan Muslim Tambah Kuat Imannya Orang Orang Itu Duduk Angkat Kaking Satu Isap Minum Kopi Ini Masih Menyung Seperti Tapi Bagus Kamu 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 Nyalin Tinggi Ibarat Ini Kalau Kendaraan Itu Terus Apapun Diangkut Babi Kerbo Angkut Semua Diangkut Ini Kebenaran Itu Tidak Bisa Dirubah Rubah Makanya Kamu Belajari Semua Sifat Seperti Apa Terus Kamu Juga Perbandingkan Ajaran Ajaran Di luar Israel Seperti Apa Seperti Kamu Ini Itu Sebenarnya Semua Murid Yesus Itu Orang Yang Yang Salah Itu Kamu Menyalah Gunakan Manusia Utusan Dijadikan Tuhan Itu Yang Tidak Ada Dalil Yesus Turun Jadi Dia Itu Logos Maka Dari Itu Dia Tidak Perlu Dia Lahir Atau Dia Hadir Melalui Seks Itu Dia Kalau Kamu Nanya Ke Islam Kalau Kamu Nanya Ke Islam Hal Seperti Itu Tidak Aneh Kalau Dalam Islam Kamu Jangan Kamu Aneh Menyembah Manusia Karena Dia Tidak Punya Ayah Karena Aku Menciptakan Manusia Itu Dengan Empat Cara Tanpa Ayah Dan Ibu Tanpa Ibu Saja Tanpa Ayah Saja Dan Dari Ayah Dan Ibu Sehingga Mau Orang Itu Keluar Dari Bangusia Karena Allah Menciptakan Dari Kalimat Pun Seperti Isa Hai Maria Hamil Pada Hari Kesembilan Kata Luka Di Luka Pada Hari Kenam Tuhan Mengutus Gibril Yang Mana Ciptaan Allah Subhanallah Tala Itu Yang Dari Kuh Yang Ada Apanya Nah Maksudnya Disitu Kawan Supaya Kita Tidak Bingung Makanya Ini Masalah Isa Indah Allah Kemasali Adam Adakah Allah Mau Kenapa Kamu Heran Cuma Aku Ciptakan Manusia Tanpa Ayah Koko Heran Malah Dituhankan Aku Menciptakan Adam Tanpa Ayah Dan Ibu Bisa Bahkan Kamu Semuanya Manusia Seluruh Dunia Mati Aku Hidupkan Loh Mudah Nanti Dimasar Semuanya Kok Heran Cuma Tidak Punya Ayah Dituhankan Nagit Orang Iman Seperti Kalian Itu Zaman Dulu Memang Mengkultuskan Karena Diengap Aneh Siapa Lagi Kalau Bukan Tuhan Bisa Menghidupkan Orang Mati Kok Coba Siapa Lagi Kalau Bukan Tuhan Kalau Kita Bicara Teologi Tidak Seperti Itu Kita Masuk Kedalam Tapi Iman Seperti Itu Ada Kawan Dari Dulu Iman Seperti Itu Dewa Dewa Yang Tidak Punya Ayah Itu Kan Ada Tapi Iman Seperti Itu Seperti Gini Kawan Karena Putra Gangga Tidak Punya Ayah Karena Anaknya Dewa Kan Seperti Itu Tidak Panjang Lebar Kejelasan Kurang Panjang Tidak Mau Lagi Ini Bicara Santai Bicara Santai Betul Betul Menyampaikan Itu Ketuhan Kalau Islam Itu Orang Yahudi Tidak Bingung Karena Para Nabi Menyampaikan Itu Jelas Nah Kalau Sudah Manusia Dituhankan Ya Bingung Mau Ditanya Mana Tuhan Kamu Siapa Yesus Mana Pengakuan Orang Kristen Orang Kristen Mana Yang Menuhankan Manusia Tuhan 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 Kamu Siapa Tuhan Kamu Siapa Yesus Kan Gini Saya Sudah Jelaskan Dari Awas Saya Sudah Saya Sedang Menjelaskan Saya Sedang Mengatakan Tentang Dua Natur Yesus Itu Dari Awas Sudah Jelaskan Bahwa Yesus Turun Dengan Dua Natur Yang Turun Itu Daharnya Yang Menjadi Manusia Itu Keilah Yang Masuk Dalam Konsep Trinitas Bapak Firman Dan Rokudus Bukan Kemanusiaan Yesus Yang Saat Ada Di Dunia Kemanusiaan Yesus Itu Hanya Menjadi Mesias Mesias Juru Selamat Pembuka Jalan Dari Dunia Kesurga Itu Keilahian Yang Dia Tunjukkan Di Setiap Perbuatannya Itulah Dafar Elohim Itu Itulah Dafar Bagian Dari Ala Itu Ya Makanya Iman Kalau Seperti Itu Kawan Cuma Ada Di Ajaran Luar Samawi Kan Sudah Ada Contohnya Yang Mendatangi Buka Keluaran 14 Ayat 31 Saya Kan Dia Bila Penjelasan Dari Rasi Atau Ada Dalam Targung Sonatan Menjelaskan Bahwa Musa Menyembah Dafar Elohim Itu Dafar Firman Tuhan Itu Firman Yang Bukan Amar Bukan Amar Itu Nanti Indra Amosya Punya Bagian Terlalu Panjang Dafarnya Yang Disembah Bukan Amar Bukan Amar Dari Apa Itu Tapi Dafar C 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 ya dong baling kamu cari yang memra itu bukan bukan saya cari di Targum Jonatan ini daftar nih dok Targum Jonatan gua bahasa Indonesia ya saya akan translate kan saya mentranslatkan mana tes aslinya tunjukin Oke tunggu ya udah buka aja deh di 1431 ini Separia nih iya Separia udah bahasa Indonesia ini ngawur ini lu sekarang ini baru nolak ini Targum Jonatan loh nih tunggu-tunggu aslinya nih ya kita lihat yang buka sini aku yang buka yang bahasa Aram ini loh yang bahasa Aram tunjukin bahasa Aramnya dulu itu ini apa sih keluaran ya 14 berapa ya keluaran 1431 Separia ya Separia coba saya coba saya iya iya coba saya jangan sampai kamu gagal paham nih Aja-hati tergoncang imanmu kawan kasihan saya eh kok jenis sorry sorry keluarnya keluaran berapa tah 14-14-14 berbicara tentang keajaiban yang yang dilakukan yang dilakukan musyai benar-benar 1431 eh eh wajar Yisra'el et hayat hajadolah asyar asah adonai bimisra'im wajiru ha'am et adonai wajya aminu be eh badonai u be Mosheh afdo and when Israel saw the wonder oh ya and when Israel saw the the wondrous power which the Lord had wielded against the Egyptian omosani ketika orang-orang Israel telah melihat eh keajaiban kekuatan dimana Tuhan eh melawan orang-orang Mesir the people fear the Lord kemudian rakyat Israel itu dia takut akan Tuhan ya akan Adonai disini lihat faith in the Lord ya they had faith dia telah mendapatkan iman ya faith in the Lord pada Tuhannya any servant Moses ini ini sahaja bro ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah ini ya buka dulu dong Tafsirda apa tarpon yonatannya emang Musa yang datang ke sana pada kekuatan dia sendiri ya dari dafar Tuhan itu dafar Elohim itulah maka Mesir dapat dikalahkan mana dafar wayar dan telah melihat bukan wajah merupakan wajah merupakan targum Jonatannya biar menerbi oke aku buka tak cukup yonatan targum yonatan nandar bukan ya bukan ya aristo targum okelos yonatan ya Allah berarti kata wihamun Israel yad geburah yedah takifetah di abad Adonai bahnisin bemisraim udekhilu ama min kadam Adonai wihamun besum memra daya ya uwinevu athehad moshe apa yang saya baca bahasa Aram memra itu apa memra itu apa memra itu tanda-tanda memra itu perkataan itu perkataan perkataannya itu bisa dikisahkan dari eluchi itu terpisah dari eluchi Enggak-enggak jawab dulu Bentar Ini kan targum Bukan bahasa asli Terjemahan kan Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sumber utama Sumber utama itu bahasa asli Ya kan Dan kita lihat disini bahasa Inggrisnya And Israel saw the power of the mighty hand Ya kan Dan Israel telah melihat kekuatan Daripada tangan yang maha kuasa By which the Lord Had wrote the miracles in Israel And the people Name of the world Dan kemudian Ya bentar Dan rakyat Fered Dan dia takut akan Tuhannya And believed in the name Dan percaya Atau beriman In the name of the word of the Lord Pada apa ya Dan beriman Dan percaya Dengan persirman Tuhan Membra Terus masalahnya kenapa Membra Bagian yang tidak bisa dipisah Yesus kan membra itu Oke amal saja bagian tidak bisa dipisah Kan masa gimana Yang turun menjadi manusia itu Membra Membra itu atau dafar itu Itu loh yang menjadi manusia Yang bertemu dengan Abraham Iya itu enggak ada Enggak ada tuh Sebagai manusia itu enggak ada Di sini Yohanes itu enggak ada Di sini dulu Enggak di sini dulu Di sini dulu Maksudnya apa Ini kan Terjemahkan Dan kemudian rakyat Ya Dia percaya Believed in the name of the word Of the Lord Dengan membra Dengan membra Elohim Iya Word ini kan Membra Pada kata Ya membra Dafar itu kan Dia percaya kepada firman Karena memang Tuhan itu ya Sifatnya berfirman Kalau di dalam Dalam Islam itu Dia punya sifat Itu kan bukan Amar Indra Kok kamu Kok kamu kaburin Itu kan bukan Amar Itu membra Gini bro Saya kasih tau kamu Amar itu Perbuatannya Perbuatannya Amar Kalau dalam bahasa Arab Itu kan Allah itu perbuatannya Dia kola Berkata Tetapi Ucapannya itu Ucapannya itu disebut Kowul atau kalam Nah Sama dengan saya Saya berkata Nah perkataan saya itu apa Ya suara saya Nah ketika disini Disini adalah Kemudian Dafar Dafar itu isi percakapannya Ada pun Sifatnya Ya Amar Wayomer Dia telah berkata Gitu loh Jadi ada-ada hasil Perbuatannya Ada pekerjaannya Jadi kau gak bisa Samakan Antara Saya Menggarap rumah Dengan rumah yang saya Garap itu beda Kalau pekerjaan saya Menggarap rumah Sebagai Tukang bangunan Nah hasil dari Perbuatan saya Rumah itu berdiri Itu gak sama bro Jadi itu kamu harus Pahami dulu ya Subjek Predikat Objek Dalam bahasa Indonesia Subjek itu Pelanggungan Saya gak terguncang Cuman Indra membuat Satu eksekrisis Baru lagi Bukan eksekrisis Saya menjelaskan Itu dalam bahasa Inggris Dia aja kan word Adakah misalkan gini Saya berkata I'm wording Kan enggak I'm speaking Nah hasil daripada Speaking itu apa Indra word Ini ya saya jelasin dulu Ini ya saya jelasin dulu Indra Penjelasan tentang Dhafar atau Dia mengandung arti kata ya Perbuatan dan objek Yang konkret Disitu tuh bukan hanya Amar Disitu ada perbuatan Ada kata Ada semua hal Mana ada Amar Bahasa Aram Yonatan Targung itu Terjemah Ya Allah Itu kan Yonatan itu kan Gini swasta Ini yang kita sudah Menjelaskan Atau membedakan Amar dan Dhafar Ya kan Memang beda Antara Amar Itu kan Gini-gini Kita bicara apa Bahasa Aram Bahasa Ibrani Jangan dicampur-campur dulu Ibrani Ya yang saya jelasin Itu membra Itu Dhafar gitu Oke Kalau kita bicara Dalam bahasa Ibrani Amar itu kata kerja Dia masuknya paal Ya Hanya satu perbuatan lah Kita bicara Seperti perbuatan Jadi gini Ada pun Dhafar Dhafar itu Dia kata benda bro Iya Segala hal Yang Allah perbuat Melalui Dhafarnya Dhafarnya ini Bagian dari dirinya Yang tidak bisa Dibisalkan dari dirinya Bapak Betul gak? Dhafar Dhafar itu Artinya kata benda Ada pun Ada pun Amar Amar itu kata kerja Gitu loh Jadi Dhafar itu Isi perkataannya Misalkan gini Makanya tadi kan Word gitu loh Maksudnya gini Percakapan kamu Dengan saya Itu Dhafro Itu Dhafar Makanya ada kitab Nama Dhafarim Itu kan percakapan Jadi percakapan Mungkin yang paling jelas Gini loh Kejadian 3 Ayat 8 deh Kejadian 3 Ayat 8 Jangan pindah ke situ dulu Jangan pindah ke situ dulu Jangan pindah ke situ dulu Tidak itu Langkah Allah itu Dhafar atau Amar Jangan ke situ dulu Jadi saya kasih tau kamu ya Dhafar itu Itu adalah isinya Hasilnya Dia sudah terjadi Segala hal Tentang apapun Yang dia lakukan Yang dia lakukan Dengan pribadinya sendiri Itulah Dhafar Yang turun jadi manusia Mana ada turun jadi manusia Yang bertemu Dengar dulu Yang bertemu dengan Abraham Yang bertemu dengan Musa face to face Itulah Dhafarnya Yang bertemu dengan Musa face to face Yang musa bersaksi Untuk seluruh rakyat Saya bertemu dengan Bapak face to face Seperti teman Dengan teman berbicara Itulah Dhafarnya Iya perkataannya kan Bukan saja perkataan Dhafar itu semua Semua apa? Yohanes 1 ayat 3 Menjelaskan ya Ini saya kasih Kamu Menggara sesuatu Dengar dulu Segala sesuatu Jadi Torah Di eksegesis Dengan PB bro Saya heran Gimana ceritanya Torah di eksegesis Dengan PB Torah Torah masih Dengan bahasa Hebrew PB bahasa Greek Gimana bisa Mengeksegesi bro Bisa Karena mereka Dari satu kesatuan Yaitu orang-orang Ibrani Yang pintar Menggunakan banyak bahasa Beda dengan Esra Beda dengan Gamaliel Yang hanya bisa Menggunakan bahasa Yahudi Murid-murid Yesus Atau rasul-rasul Dari Yesus Pintar Mereka bisa Menggunakan ribuan bahasa Mana bisa Bisa dalam satu konteks Pemikiran Pemikiran mereka Siapa Siapa yang bisa Mereka bukan Mereka adalah orang Yang dilahirkan dari Ibu Yahudi Bapak Yahudi Mereka adalah Keturunan asli Dari Abraham Yang harusnya sunat Yang harusnya sunat Tapi mereka Tidak sunat Mereka sunat Murid-murid Yesus Tidak sunat Kenapa Lu tidak sunat Mau masuk ke sana Takut lagi Saya Loh Kamu kan memuji Bahwa mereka sunat Sebagaimana Abraham Sunat Kenapa ini Tidak sunat Karena ketika Bapak Bapak ini Atau IHWH Dia membuat Perjanjian itu Jangan lupa Tujuannya Tujuannya Eh Abraham Lu mau gak Anakmu Cucumu Cicitmu Pokoknya semua Keturunanmu Menjadi bangsa Yang besar Itu tujuan Tuhan Makanya membuat Perjanjian sunat itu Maka disitu Betul-betul Tuhan katakan Jangan lepas Tujuannya Selama ini kita bicara Tanpa tujuan Oh sunat itu harus Tujuannya apa nih sunat Lupa kita Oh ternyata Mau gak kamu Abraham Kita buat Perjanjian Itu tujuannya Maka dari itu Hanya orang Yahudi Yang ayahnya Dan ibunya Asli Yahudi Yang harusnya sunat Kalau tidak Diluar dari itu Atau goyim Hanya mengikuti Tujuh hukum Nuh Orang Arab Yang tidak perlu sunat Orang Arab sunat bro Orang Arab sunat bro Jangan aku bilang Cuma orang Yahudi Orang Arab sunat bro Iya Karena orang Arab ini Karena itu Milah Ibrahim Sebenarnya Enggak Mereka tidak mengerti Mereka hanya mengikuti Saja Atau kopas Mengikuti siapa Mengikuti siapa Kewajiban sunat pertama Kepada siapa Kewajiban sunat pertama Kepada siapa Dalam kitab Ya perjanjian Tujuannya Tujuannya adalah Orang yang pertama Diikat perjanjian Untuk sunat Itu siapa Enggak usah Siapa Manusia yang pertama Enggak Manusia yang pertama Diikat perjanjian Untuk sunat Dan langsung disunat Pada hari pertama itu Maksudnya hari pertama Perjanjian itu Itu siapa Ya karena kita menurut Kitab suci Abraham Abraham dan Ismail Sama-sama dia Bersama Eliezer Budaknya Tapi bukan untuk Mereka dua Bukan tujuannya Bukan untuk mereka dua Mereka dua Mereka tiga Nah sekarang Kalau lu Sekarang kalau lu Melihat orang Arab sunat Berarti dia mengikuti siapa Mengikuti Abraham Tujuan sunat ini Dibuat bukan untuk Abraham Bukan untuk Ismail Tapi untuk Itzak Mana ada Ishak Ishak itu Yang menjalankan Lapan hari Yang menjalankan Lapan hari sunat Janji perjanjian Bapak dengan Abraham Itu Ishak Bukan Abraham Bukan Ismail Aduh kacau Tapi yang pertama kali Di sunat itu siapa Yang pertama kali Di sunat itu siapa Ishak belum lahir Berdasarkan di sunat Iya Belum ada Belum ada waktu itu Belum ada Betul Tapi tujuan dari sunat itu Untuk Itzak Yang menjalankan Mana ada Untuk dia Coba Astaga Ayo kita buka kitabnya Ayo kita buka Ayo kita buka Ya kamu yang buka Kata Rodi Yohanes Siapa Berdasarkan Yohanes Tujuan Kejadian 17 Buka dari situ dulu Kenapa kamu gak sunat Gitu loh Dalam kitabmu suruh sunat Kamu gak sunat Asik berarti kamu Semua hukum adat-istihadat Yahudi Yang masuk dalam alaka itu Sudah dihilangkan Itu bukan adat-istihadat Yahudi Bro Adat itu Adat itu Coba kamu lihat Kamu sebahasa Indonesia Adat itu adalah Kebiasaan yang lagi Tradisi Ya Tradisi Itu sudah dihilangkan Kalian ini yang Menghidupannya Kembali Yang menghilangkan siapa Bulus itu yang menghilangkan Bulus itu yang menghilangkan Yang menghilangkan itu Yesus Kristus Kamu pernah dengar Mata ganti mata Gigi ganti gigi Bukan Bukan Aku berkata kepadamu Gak ada yang menghilangkan sunat itu Si bulus dari Tarsus Yesus menghilangkan Itu maka Yesus katakan Maka Yesus katakan Gak ada Orang Yesus sendiri dia sunat kok Dan orang-orang yang Yesus sendiri dia sunat Gimana Bulus itu yang gak sunat Karena dia dilahirkan dari Ibu Yahudi Yang bukan beragama Yahudi Tapi berbangsa Yahudi Ibu nyabuk Berbangsa Yahudi Namun bukan beragama Yahudi Oke Bapaknya orang mana Sampai sekarang saya belum tahu Bapaknya orang mana Jangan sampai anak-anak gelap gitu Tanya dulu Bapaknya orang mana Jelas ya Malaikat datang Bapaknya ya itu Gini Kalau kita mau berbicara tentang kitab Bin siapa Bin siapa Bulus itu bapaknya siapa Kalau Rabban Yohanan bin Zakai Rabbi Eliezer Bin Hurkanus Mereka tuh Binnya tuh masih melekat bro Sekarang Bulus Kok mau bicara tentang Bulus Eh tentang Santopoulos Iya Bapaknya dia siapa Harus jelas Bapaknya gak jelas Kami curiga Jangan sampai dia Anak muncul dari mana Saya curiga itu intelijen Itu intelijen Kutusan dari Dari apa Dari Romawi Karena Dia menyembunyikan identitas Santopoulos itu adalah Orang Sanhedrin Jangan sembah Orang Sanhedrin Di jaman siapa Maksudnya Sanhedrin di jaman siapa Ya Ya udah Kita mau ngasih Ya udah kita buka Talmud Kita buka Talmud Dia tempat tinggalnya dimana Dia tempat tinggalnya di Tarsus Sanhedrin itu Kantornya itu di Yerusalem bro Bagaimana bisa dia itu Sanhedrin Loh Dia 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 itu Dilahirkan Paham ya Dilahirkan di saat Tapi besarnya Dia itu orang Sanhedrin Ya kalau orang Sanhedrin Dia domisilinya dimana dulu Jangan sampai kantornya disitu Dia ditugaskan Untuk menangkap Orang-orang Kristen Yang percaya kepada Yesus Saat itu Maka Yesus mendatanginya Hai Siapa yang lugasin dia Siapa yang lugasin dia Sanhedrin lah Tugasnya itu Itu tertulis Itu sejarah Sanhedrin kantornya dimana Saat itu Dimana saya tahu bro Sanhedrin tempatnya Di Yerusalem Lalu kenapa Si pulis tinggalnya di Tarsus Emang zaman dulu Udah ada WA Tinggal telpon Tapi kamu saya Tenggal di Tarsus Dia dilahirkan Dia tinggal di Tarsus Itu perlu data Ya memang Saya minta data itu Supaya kamu jangan asumsi Dia asalnya dari mana Dia ngaku tinggal dimana Ibaratnya KTP Jakarta Tinggal di Surabaya Itu nanti next time Kita berdiskusikan lagi Jangan next time Sekarang Biar jelas Biar clear Saya enggak punya data Atau enggak punya Itu pak Kamu tinggal di Jakarta KTP Surabaya Bermasalah enggak kamu Dengan Tugasnya Enggak seperti itu Nanti-nanti lah Next time kita bahas tentang itu Itu ada Kalau ada Ada di history of the crash Pasti masih tersimpan Cerita Tugas Nanti saya coba cek-cek Halo selamat sore Kawan Ini salah Ini masalah domisili Tolong 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 disambut dengan Ramah lah Kan disini kan Cuma swasta Gini top Enggak Kebetulan dia Kawan bayi saya Yang hampir tiap malam Teleponan Tapi hari ini Enggak udah Udah enggak Enggak pernah telepon lagi dia Entah kenapa Gitu kan Mungkin dapat Apalah saya juga Kurang paham Jadi tolong Disambut dengan Swasta Camkan swasta Enggak lah Jadi Swasta Camkan swasta Orang bijak Akan merenung Orang bodoh Akan tersinggung Banyak Untungnya Saya tidak pernah tersinggung Walaupun saya dimaki Saya tetap tersenyum Oke Iya Siap-siap mata Siap-siap mata Siapa yang berani Nyinggung lu Nyinggung lu Muka Mungkin gua Pak ganes Matap Jadi kan gini Swasta lu kan Sebagai kawan gua Jadi kan Janganlah sering-sering Membuat malu gua Disini Atau dimanapun Gitu Suasa Ya oke Oke lah Oke lah Saya gak buat malu Tolong Tolong Ibu aja Yang gua minta Dari lu Itu aja lah Ibaratnya Ibaratnya Piring pecah satu Langsung beli Sepuluh Lusin Gitu loh Tenang saja Suasa lu Enggak ngargain Amir kita Pak Jul Pak Jul itu Belajar Ibu Iya Lagi ngapalin Lagi ngapalin Huruf itu Suasa lu Karena Suwep itu kan Mulan asa karya Dia Dia masih Sangat muda bro Tapi dia Udah Kuasain Dua Bahasa Aram Mike Dan Ibu Nah Kenapa lu Enggak tertarik Lu ngakuin doang Suasa Kamu belajar Bersama Demian Sudah sampai mana Oke Apa itu Batok Gak aku Minum air Angkat Langsung batok Ini Suasa Gue Baik Ya Sama lu Dari dulu Begini aja Kan ada Kelas Hebrew Disini nih Lu ikut aja Gak apa Suasa Bener Gak apa Ujung-ujungnya Enggak Enggak Kita Gak boleh Yang pasti Gini Suasa Lu mau Imannya Seperti apa Terserah lu Untuk belajar Itu apa aja Lintas agama Mas Yadiah Iya Di zoom ini JC ini Gak melihat Siapapun dia Kalau mau belajar Belajarlah Iya Belajar Belajar aja Lu Mau belajar Metode Granata Juga bisa Lalu Lu 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 Jangan Tanya Jadi gini swasta Kenapa kalian begini begitu Kita berbeda agama, berbeda apapun Silahkan Yang penting tidak menyinggung satu keimanan kita Akidah ya Itu saja sebenarnya Aman-aman Itu gambarnya hitam putih Apa sih swast? Jokar Satu sayapnya Hitam satu sayapnya putih Yang hitam itu ya Imannya itu Imannya swasta Yang putih itu tergoncangnya Tergoncangnya swasta Yang putih itu Kemarin kan hitam semua Terus simbol ekornya ya Ustadz Ada ekornya Itu kentut ya Kenapa gak pake joker lagi swasta Foto joker kan Pake kawan-kawan Cuman ini Saya senang aja Ini filosofisnya apa itu? Gambarmu filosofisnya Patah swasta Suka aja Saya gak tau Tergantung orang aja Kalau saya sih Dari segi apa ya Yang jahat itu Tetap ada cinta Oh ini hitam putih gitu Maksudnya Ya Siapapun orang jahat Pasti punya cinta Makanya saya kasih Love you love you Di sayap hitam Love you love you Swasta kalau Asumsi masuk Keren Mantap lah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ada swasta Laksutoy itu kah? Ada Swasta Laksutoy Apa kabar? Baik-baik Mbak Hen Sehat-sehat gak kau? Sehat loh Mbak Hen Alhamdulillah Cepatlah kau Bibi ini Biar makin cerdas Kalau om Bibi ini Cerdas Dia bilang gak Apa-apa Ngomong ke Mbak Hen Belum diberi Bibi ini Belum dua Maksudnya Belum dua Belum tiga Belum tiga Laksutoy Mana pula Swasta Laksutoy itu Enggak Lu jangan gitu Kalau udah bini Ngomong bini Kenapa sih lu? Enggak Kasihkan swasta Bahasa yang gak dia tu Oh iya Dia suka macam itu Oke lanjut Selamat baik Bapak Swasta dah bini lah tu Buat bini Bapak Banyak kabur swastanya Baru dikituin Kabur Kenapa Dengan aku takut Kenapa Kenapa Dia Takut di sunah Trauma Trauma Suruh minum Miras Oprosankah Sabur Swasta lah Aduh Assalamualaikum Bang Bacai Waalaikumsalam Assalamualaikum Di mana Nomor handphone Bagi lah Nomor handphone Oh bolehkah Nanti lo lah Aku kasih di mana Di chat ya Di chat lah Jangan toko bangunan Jawab Lanjut 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 Reaksen lu udah tadi Masuki Udah 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 Kapan Tadi Lu gak ada Sama si Tony Gak ada Kita reaksen Apaan Si Rony Gagak live Tony Yang ada Tony bukan Iya Rony Gak live Udah 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 selesai Ini ya Ah Bisa nge-live Yuk Yuk Reaksen Yuk Live Apa lagi Habis ini Rony Yuk Nomornya Bang Yang dibacanya Ntar set Lihat Gue mau Opin Soalnya Disini Hujan Lepuk Malin Om Tentang Oke Angke Lapan Tentang Ditek Nama Ditekan Ditekan Nih Anuk Tuku Sekiranya Pijak Biar Aku Pijak Siapa Tadi Yang Minta Nomor Rony Nak Saya Ketik Nomor Ya Semua Lapan Lapan Apa Pula Ada Hal Takut Sunar Kaya Lapan Itu Eh Bersana Boleh Non